Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau di video kemarin kami sudah membahas mengenai bagaimana cara kami menanam cabai di lahan bekas Bagaimana perlakuan olah lahan dan perlakuan sebelum tanamnya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perawatan yang pertama kali kami lakukan untuk tanaman cabai disini Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir Halo sahabat serang tani, kembali lagi di channel serang tani bersama saya Titis Semoga anda tetap senang untuk menjadi petani Dan semoga sahabat serang tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai perlakuan pertama untuk tanaman cabai setelah ditanam Khususnya bagaimana kami melakukan pengocoran yang pertama kali Nah jadi setelah tanaman kami ini kami tanam dengan perlakuan perendaman bibit Maka tentunya dengan perendaman bibit tersebut harapannya bisa tetap mencuplai asupan air dan juga nutrisi pada media semai yang dipindah tanamkan Nah kemudian karena memang cuacanya ini pada siang hari panas, kemudian sore harinya langsung hujan deras, beberapa hari berturut-turut Kemudian 5 hari setelah kami melakukan penanaman, ini kami melakukan pengocoran kalsium kalha Kami kocorkan secara tunggal dengan dosis 2 gram per liter air, jadi ini kami menggunakan sekitar 2 sendok makan untuk 1 tanki 20 liter air Kemudian kami kocorkan ke tanaman Nah mengapa pengocoran kali ini kami lakukan 5 hari setelah tanam? Jadi saat tanaman kita ini masih kecil maka kemungkinan jaringan tanamannya juga belum terlalu kuat Jadi dia masih lentur, kemudian masih lemes juga karena masih kecil Dan pertumbuhan serabut akarnya juga masih kurang optimal karena baru dipindah tanamkan Jadi dengan pengocoran kalsium kalha saat 5 hari setelah tanam, ini harapannya akan lebih memperkuat jaringan tanaman Karena kalsium ini berperan sebagai komponen membransel yang berperan untuk memperkuat jaringan tanaman Selain itu kalsium juga berperan untuk meningkatkan pertumbuhan serabut akar Jadi untuk tanaman kecil kalsium ini sangat bagus untuk merangsang pembentukan akar Supaya jauh lebih maksimal area serapannya Jadi untuk penyerapan air, penyerapan usur air ini jauh lebih maksimal Karena seperti yang kita tahu tanaman yang masih kecil ini membutuhkan pasokan usur air yang cukup Untuk bisa tumbuh secara optimal Apalagi di tengah cuaca yang ekstrim Maka kemungkinan energi yang dibutuhkan oleh tanaman juga akan semakin tinggi juga Jadi dengan kita mengaplikasikan kalsium, harapannya bisa untuk membantu tanaman ini Supaya lebih optimal dalam penyerapan baik itu air ataupun usur air dari dalam tanah Kemudian kenapa disini kami menggunakan kalsium kalha untuk pengocoran Jadi di kalha ini kandungannya sudah cukup lengkap Ada kalsium oksida dan juga ada kalsium karbonatnya dengan tambahan asam humat 10% Nah pasti sahabat senantani sudah tahu kan apa perbedaan dari kalsium oksida Dan juga kalsium karbonat Kalau ada yang belum tahu silahkan tonton di video kami yang ini Disini kami sudah membahas mengenai perbedaan berbagai macam kalsium yang biasa digunakan oleh para petani Dan produk kalha ini kandungan kalsiumnya sudah mencakup kalsium oksida dan juga kalsium karbonat Dimana kedua kandungan kalsium ini saling melengkapi karena satu sama lain ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Untuk kalsium karbonat ini dia lebih slow release dan dia tidak bisa 100% larut ke dalam air Kemudian untuk kalsium oksida ini dia lebih fast release dan lebih mudah larut di dalam air Jadi kalha ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada tanaman yang masih kecil Jadi sangat cocok untuk diaplikasikan sejak gini setelah pindah tanam Selain itu karena setelah kami melakukan penanaman cabai Berhari-hari setelahnya ini selalu turun hujan di sore hari dengan intensitas yang cukup tinggi Harapannya dengan pengaplikasian kalha ini bisa lebih mempertahankan imunitas tanaman Supaya tidak mudah terserang oleh patogen penyakit khususnya jamur Karena kalsium ini berperan untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman Jadi otomatis jaringan tanaman ini tidak mudah terserang oleh patogen penyakit Jadi untuk meminimalisir serangan patogen penyakit khususnya saat musim penghujan Sabah serang tani juga bisa mengaplikasikan kalsium kalha sejak dini Seperti apa yang kami lakukan disini Kami sudah melakukan pengocoran kalha sejak 5 hari setelah tanam Dan hanya dilakukan 1 kali itu saja Kemudian setelahnya kami menggunakan bahan-bahan yang berbeda Untuk tahu lebih lanjut bahan-bahan apa saja yang kami gunakan di pengocoran selanjutnya Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Nah kemudian selain kalsium kalha ini juga mengandung asam humat sekitar 10% Dengan kandungan asam humat ini juga sangat cocok untuk tanaman yang masih kecil Karena asam humat membantu supaya kondisi tanah ini bisa lebih optimal untuk pertumbuhan akar Jadi kalsiumnya ini merangsang pembentukan akar supaya jauh lebih meluas Sedangkan asam humatnya ini membantu tanah supaya kondisinya bisa tetap optimal dan akar jauh lebih mudah untuk berkembang Jadi kedua bahan ini merupakan kombinasi yang sangat pas untuk meningkatkan penyerapan air dan juga usur hara khususnya pada tanaman yang masih kecil Nah jadi itu ya sahabat serang tani apa yang kami gunakan untuk pengocoran di lahan ini untuk pertama kali 5 hari setelah tanam kami menggunakan kalha dengan dosis sekitar 2 gram per liter air Dan hanya kami lakukan 1 kali dan untuk pengocoran yang selanjutnya akan kami bahas di video kami yang selanjutnya Sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk sahabat serang tani semua Dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di share ke teman-teman yang lain Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Tak semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!